Pemirsa seekor ular sanca 2,5 meter masuk ruang kantor sekolah dasar negeri 017 Kini Menteng, Jakarta Pusat. Evakuasi berlangsung dramatis karena petugas damkar harus melepaskan lilitan ular di kisi-kisi jendela kantor sekolah. Petugas Udin Penanggul Angan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor Menteng langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi ular. Namun evakuasi tak semudah yang dikira. Ular sanca kembang melilit kuat di antara kisi-kisi jendela, ruang kantor dan juga di atas lemari piala. Setelah bersusah payah, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi ular tersebut. Ular sanca diduga masuk dari luar pagar sekolah dan melewati pekarangan gedung SD Negeri 017 Kini Menteng, Jakarta Pusat dan masuk ke gedung sekolah. Karena besok akan digelar ujian akhir semester hari pertama, maka ular tersebut harus dievakuasi dari lingkungan sekolah. Akhirnya saya daun pagi itu sekitar jantuan tujuan, mau ke sini lah mati-matinya melampu gitu. Tau-tau lihat ini, ular ini di atas lemari ini. Terus saya hubungin itu kan, penyeksek. Belum, penyeksek dulu sama jaman guru yang lain gitu. Akhirnya itu, disarankan ya hubungin camkar itu. Kini ular sanca kembang dibawa petugas dan diserahkan ke BKSDA Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AYUS Mawor.